Jadi saatnya teman-teman seperti ini Kalau ada obat itu dikonsumsi sebelum makan Sebaiknya teman-teman konsumsi 1 jam sebelum makan Saatnya teman-teman mengkonsumsi obat pagi Yang dikonsumsi sebelum sarapan pagi Teman-teman bangun pagi, belum melakukan makan berat Saatnya teman-teman sarapan jam 8 pagi Teman-teman konsumsi obat sebelum makan itu jam 7 pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi ke channel Bambang Samedi teman-teman ya Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara minum obat Sebenarnya ini hal yang sepele Hal yang sepele yang sering kita abaikan atau sering kita lupakan Pada saat kita mengkonsumsi obat Karena aturan minum obat itu ada berbagai cara Dan ada berbagai teknik Supaya dosis atau supaya indikasi itu tepat Indikasi itu apa? Supaya kegunaan obat yang kita konsumsi itu sesuai sasaran Pada diri kita Oke teman-teman ya Disini teman-teman mungkin yang sering mengkonsumsi obat Atau pernah mengkonsumsi pada saat sakit Teman-teman pasti selalu menanyakan kepada petugas farmasi Atau petugas apoteknya Atau petugas penyerahan obat Ini kalau belum dijelaskan Belum dijelaskan teman-teman pasti bertanya Obat ini diminum sesudah makan atau sebelum makan Ini hal yang sepele teman-teman Hal yang sangat sepele Dikonsumsi sesudah makan atau sebelum makan Karena gini teman-teman ya Hal yang benar Sebenarnya menurut ilmu kefarmasian Ada tiga macam cara meminum obat sewaktu Yang berkaitan dengan makan Contohnya seperti ini Obat itu ada dikonsumsi sebelum makan Obat itu ada dikonsumsi pas makan Dan obat itu ada yang dikonsumsi sesudah makan Kenapa seperti itu teman-teman ya Karena seperti ini Obat itu ada yang berinteraksi dengan makanan Jadi begitu obat itu bertemu dengan makanan Maka efektivitas obat atau kaset obat tersebut Akan berkurang atau bahkan dilak Bila linja bertemu dengan makanan Apapun makanan ya Mau nasi, mau roti, apapun Yang mau emang di dalam tubuh Dia akan bereaksi dengan makanan Dan kaset obat tersebut Menjadi berkurang atau bahkan dilak Dan yang kedua Ada obat sewaktu makan Itu emang benar-benar obat itu berkasiat Atau berguna pada saat makan tersebut Ini biasanya untuk obat-obat diabetes Tampaknya tidak semua obat diabetes Tapi ada sebagian obat diabetes yang dikonsumsi Pada saat makan Nanti kita bahas pada video-video selanjutnya Selanjutnya Ada obat yang dikonsumsi sesudah makan Nanti ada kode yang teman-teman Di mana lambung kita dalam keadaan kosong Di mana lambung kita dalam keadaan kosong Atau belum terisi oleh makanan Kapan ini Ini biasanya diperkirakan Dua jam sebelum makan Atau dua jam Sesudah makan Atau satu jam sebelum makan Jadi seandainya teman-teman seperti ini Kalau ada obat itu dikonsumsi sebelum makan Sebaiknya teman-teman konsumsi Satu jam sebelum makan Misalnya teman-teman konsumsi obat pagi Jadi konsumsi sebelum sarapan pagi Teman-teman bangun pagi Belum melakukan makan berat Misalnya teman-teman sarapan jam delapan pagi Teman-teman konsumsi obat Sebelum makan itu jam tujuh pagi Bukan jam delapan kurang lima menit Sama itu juga termasuk sebelum makan Jadi kapan ya pas sebelum makan itu Satu jam sebelum makan Bener-bener satu jam 60 menit sebelum makan Itu adalah aturan Yang bener Untuk mengkonsumsi obat Yang dikhususkan untuk sebelum makan Dan obat untuk pas makan Itu kapan? Bener Seperti ini cara benernya teman-teman ya Obat sewaktu makan Itu adalah Pada saat kita makan Sebenarnya kita biasa makan berat Dan makan siang, makan malam, sarapan Pada saat suapan pertama Suapan kedua Kita berhenti dulu sejenak Oleh aktivitas makan kita Kita konsumsi obat Pada saat makan tersebut Konsumsi obat Setelah selesai konsumsi obat Kita lanjut makan kembali Itu adalah obat yang diminum pada saat makan Terus bagaimana obat sesudah makan? Obat sesudah makan Itu obat yang kita konsumsi Saatnya kita selesai makan nih Sudah selesai makan, sudah selesai minum, sudah beres Selanjutnya kita langsung mengkonsumsi obat tersebut Ini biasanya ya untuk Obat-obat penghilang nyeri Teman-teman ya Supaya seperti apa? Supaya Obat penghilang nyeri tadi tidak Bersentuhan dengan Lambung langsung Karena Lambung kita sudah penuh terisi oleh makanan Karena kalau Berinteraksi langsung dengan lambung Atau sel dan mukosa lambung Itu akan mengakibatkan Yang apalagi yang punya rewet Mah Akan meningkatkan Kasus Batiknya kembali Sakit mata tersebut Jadi Untuk obat Saya ini bagaimana? Ada kasus seperti ini Saya tadi lupa Saya tadi lupa Sebelum sarapan Saya lupa mengkonsumsi obat Tetapi saya sarapan dulu Gimana caranya untuk mengatasinya? Bila teman-teman terlupa Dalam mengkonsumsi obat sebelum makan Teman-teman bisa mengkonsumsinya Dua jam setelah makan Jadi saya ini teman-teman Sarapan pagi jam 7 Teman-teman silahkan mengkonsumsi obat Sebelum makan Itu jam 9 pagi Selisih dua jam setelah kita Melaksanakan makan teman-teman Karena setelah dua jam itu Tidak diangkap Lalu kita kosong dari makanan Oke teman-teman ya Mudah-mudahan Informasi tentang Cara minum obat Saya ini bisa dimengerti oleh Teman-teman semua Dan mudah-mudahan Teman-teman disini Yang masih bingung Tentang cara Minum obat sebelum Sesudah pada saat makan Seperti apa Teman-teman menjadi Lebih paham Dan lebih tahu Oke teman-teman ya Bila ada salah Dalam penyampaian Saya mohon maaf Silahkan teman-teman yang Expert-expert Di bidang ini Silahkan komentar Di kolom komentar Kita saling berbagi Untuk Pengatuan bersama Dan untuk Ilmu Bagi kita semua Oke teman-teman Saya Kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya obat Tanya obat Salam sehat Terima kasih telah menonton